Hari ini kita akan coba main game Watering Waves di Samsung Galaxy A54 Ya, Samsung ini merupakan Samsung mid-range yang sebetulnya nggak terlalu fokus untuk gaming Karena spesifikasinya tergolong biasa aja di harganya yang tergolong mahal Kalau dibandingkan dengan HP-HP Cina lainnya kayak Xiaomi dan lain sebagainya Tapi untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kita akan coba mainkan game ini Game yang tergolong sangat berat ini Di Samsung Galaxy A54 Bagaimana performanya? Kita akan langsung coba aja Oke disini ya, sudah terinstall gamenya, langsung aja kita buka Oke ini baru saja loading masuk ke gamenya Dan kalian bisa lihat suhunya disini sudah menyentuh angka 38 derajat celcius ya Ini bener-bener sangat-sangat panas sekali Dan disini juga sudah terasa hangat Walaupun kita belum memainkan gamenya Baru loading aja ini guys sebelum mainkan gamenya Kita langsung aja cek ke bagian settings ya disini Disini kita akan coba dulu settingan Very low dengan 60fps Di video ini kita akan coba semuanya di 60fps ya Soalnya kan kita Karena kita tentunya juga pengen frame rate yang tinggi ya Supaya memaksimalkan gameplay experience ya Dan langsung aja kita akan coba tes Apakah di very low bisa menyentuh 60fps Kita akan coba semuanya di 50fps Oke disini bener-bener smooth sih Tapi ternyata gak sampai 60fps guys Cuma ada di 50fps aja Kalau kalian jalan juga Sejauh ini aman-aman aja ya Walaupun fpsnya gak sampai 60fps Tidak ada stuttering Oh barusan stuttering guys Mungkin emang karena device-nya itu panas Untuk penjaga suhu biar gak sampai overheat Mungkin dia pasti akan throttling ya Atau menurunkan kecepatan si CPU-nya Dan disini kalau kalian perhatikan Emang buram sekali ya Kalau settingan very low Tidak seperti settingan-settingan yang lain Disini fpsnya malah sekarang turun Mungkin karena memang kepanasan Suhunya naik menjadi 39 derajat celcius Oke masih lanjut dengan settingan yang very low Dengan frame rate 60fps disini ya Kalian bisa lihat Disini frame rate-nya masih sama di sekitar 50fps ya Gak terlalu ada frame drop yang sangat-sangat mengganggu Saya rasa kalau kalian betah main di settingan paling rendah ini Dengan 60fps Experience-nya bakal bagus sih Oke lanjut kita akan coba main di settingan medium Seperti ini ya medium 60fps Kita akan coba apakah Samsung ini bisa handle Settingan medium 60fps Langsung aja Dan ternyata memang turun ya Rata-ratanya menjadi 40fps Jadi bisa disimpulkan very low Kalian bisa dapatkan 50fps Kalau settingan medium Kalian bisa dapatkan sekitar 40fps Turun 10fps Dan kalau kalian scroll seperti ini Gak ada frame drop Gak ada startening Cuma memang frame rate-nya aja yang gak terlalu tinggi Jadi experience-nya juga masih terjaga ya Ketika kalian bermain game ini Kita akan coba jalan ke situ ya Nah mendekati kota Kalian bisa lihat frame rate-nya turun ke sekitar 34fps Memang disini berat ya scene-nya Untuk komparasi yang lebih adil Saya gak akan terlalu jauh explore Saya akan tetap di daerah sini saja Supaya kita bisa Supaya kita bisa lihat perbandingannya Nanti untuk yang grafis yang paling tinggi Sekarang kita akan coba settingan yang paling rata kanan Dengan 60fps Kita akan coba settingan advance Dengan frame rate di 60fps seperti ini ya Kalian bisa lihat Kita akan coba Apakah dia bisa handle Frame rate-nya 36fps 40fps Sepertinya tidak terlalu jauh ya Dari settingan sebelumnya Mungkin ini masih recommended sih Buat kalian coba Oke Turun sih ini Lebih turun Tadi di settingan sebelumnya Disini itu masih 40fps Tapi ini langsung turun Ke 35fps Kita akan coba ke kota Oke disini malah turun ke sekitar 30fps Atau bahkan Tadi sempat ke 20fps guys Jadi kurang recommended untuk settingan yang paling rata kanan ini Device-nya tidak sanggup Entah mungkin karena suhunya yang terlampau tinggi Sudah 43 derajat ya suhunya Mungkin kalau kalian pakai cooler Bisa lebih stabil lagi Oke kita akan coba temukan settingan yang paling stabil ya Untuk di hp ini Tapi mungkin sebelum itu suhunya mau kita dinginin dulu Jadi kita tidak akan lanjut dulu sampai suhunya lumayan dingin guys Oke guys Jadi setelah saya coba-coba Ternyata optimal setting yang menurut saya balance ya Antara performa dengan grafis Kalian bisa pakai grafis quality di medium Kemudian resolusinya kalian pakai yang high Frame rate-nya tentu di 60fps Shadow-nya kalian kasih ke low Kemudian untuk selanjutnya kalian bisa ikuti aja Untuk special effect sebetulnya kalian juga bisa low-in aja sih Untuk FSR-nya saya nyalakan Kita akan coba pack ya Kita akan lihat FS-nya berapa Nah jadi seperti ini guys FPS-nya menurut saya sangat-sangat lebih bagus ya Nah dengan settingan seperti ini Tentunya frame rate-nya lebih stabil ketika kalian masuk ke dalam kota Atau kalian battle dan sebagainya ya Jadi tidak seperti yang sebelumnya Yang kalian masuk kota itu langsung frame drop Kita akan coba jalan ke depan Dan disini karena resolusinya saya taruh di maksimal Disini tajam banget guys Masih stabil di 36 ya 37 39 Bahkan naik sekarang Tidak seperti tadi kan Ini benar-benar balance sih menurut saya Nah tadinya yang disini 20fps Sekarang 30an fps Lumayan daripada tadi Atau mungkin kalau kalian masih kurang puas dengan settingan ini Kalian tinggal low-in aja semua Kecuali kalian disini Resolusinya kalian ke high dan frame rate-nya 60 Nah jadi semua low dan off Kecuali resolusinya yang high Dan frame rate-nya yang 60fps Ini benar-benar oke sih Jadi kalian masih bisa dapet sekitar 45fps bahkan di kota ya Ini lancar banget sih ini Jadi ini settingan recommended kedua ke saya Yang kalau kalian gak perlu duit tentang Grafis Tapi pengen resolusinya tajam Soalnya resolusi dan settingan-settingan grafis yang lain itu kan Beda ya Kalau kalian misalnya Kalau kalian misalnya grafis yang high Dan resolusinya medium atau low itu kan Sama aja jelek juga kan ya Jadi kalian lebih baik utamakan resolusi aja Ya jadi opsi kedua itu ya Kalian utamakan resolusi aja Dan settingan-settingan yang lainnya Kalian bisa off-kan atau kasih low aja gitu ya Contohnya seperti ini ya 47fps di kota ini benar-benar sangat-sangat Mantap sekali Experience gamingnya masih terjaga Oke jadi itu dulu ya Video saya tentang Samsung Galaxy A54 Untuk memainkan game Watering Wave ini Semoga kalian suka videonya Dan merasa terbantu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya in